assalamualaikum teman-teman semuanya how are you today hari ini saya mau bagi resep kacang bawang ataupun kacang tojin yang gurih dan renyah pantengin terus ya bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 1 kg kacang tanah saya menggunakan kacang tanah yang sudah dikupas seperti ini ya teman-teman kemudian ini nanti akan kita rendam terlebih dahulu menggunakan air panas bahan selanjutnya satu setengah bonggol bawang putih ini nanti akan saya tambahkan lagi tiga siung supaya pas satu setengah bonggol selanjutnya garam secukupnya pertama sekali tuangkan kacang tanah ke dalam wadah kemudian dibersihkan selanjutnya rendam dengan air panas selama lebih kurang 5 menit sambil menunggu kacang tanahnya direndam bawang putihnya langsung saja kita ulek menggunakan garam agar mudah kita nguluknya saya menggunakan garam sebanyak 3 sendok takar seperti ini ya teman-teman atau lebih kurang 1 sendok makan penuh kalau memang ada yang suka asin boleh ditambah lagi tapi jangan sampai ke asinan ya nanti bisa darah tinggi diulek terus sampai halus lebih kurang seperti ini ya teman-teman setelah direndam selama 5 menit kacang tanah akan berubah sedikit akan mengembang seperti ini selanjutnya langsung saja dicuci dan ditiriskan setelah kacang tanah ditiriskan langsung saja kita tuangkan kembali ke dalam wadah untuk langsung kita campurkan dengan bumbu halus atau bawang putih yang sudah kita haluskan tadi kita aduk sampai merata selamat menikmati nah kalau bumbunya sudah rata seperti ini jangan langsung digoreng kita diamkan dulu di dalam kulkas selama lebih kurang 2 jam agar bumbunya meresap oke setelah 2 jam saatnya kita menggoreng pastikan gunakan minyak yang banyak agar kacang bawangnya itu tenggelam semuanya goreng kacang bawangnya adalah minyak panas menggunakan api sedang saja agar tidak mudah gosong jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya untuk 1 kg kacang ini saya menggorengnya 2 kali penggorengan selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah kelihatan menguning ya teman-teman oke teman-teman kalau kacang bawangnya sudah kelihatan kuning keemasan seperti ini berarti kacang bawangnya sudah bisa kita angkat dan tiriskan ya teman-teman karena setelah diangkat dari penggorengan proses pematangan dari kacang bawang ini masih terus berlangsung jadi kalau kita mengangkatnya terlalu coklat takutnya nanti bisa gosong gitu loh teman-teman nah bagaimana teman-teman mudah sekali bukan ayo langsung dipraktekan gak mesti tunggu lebaran loh ini juga bisa dijadikan cemilan untuk sehari-hari oke ya langkah terakhir agar uap panasnya itu cepat hilang setelah ditiriskan langsung saja taburkan kacang bawangnya ke tempat ataupun wadah yang lebih lebar seperti ini jangan lupa dialasi dengan kertas nah ini sisa kacang bawangnya langsung aja digoreng caranya sama seperti dari step pertama tadi ya teman-teman oke sekian dulu dari saya mainnya ramadhani thanks for watching happy cooking jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya teman-teman thank you sub indo by broth3rmax